Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyelipkan harapan kepada 580 anggota legislatif terpilih yang sudah sah dilantik menjadi anggota DPR RI Preode 2024-2029. KPK berharap Wakil Rakyat memiliki komitmen kuat untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang RUU Perampasan Aset tindak pidana menjadi undang-undang. Jurubicara KPK Tessa Mardika menyatakan pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang bakal semakin mengoptimalkan pengembalian kerugian negara akibat korupsi. KPK berharap, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan atau ditanyakan, pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi prioritas sehingga kita meyakini pemberantasan korupsi sebagai law enforcement sekaligus dapat menjadi aset recovery yang optimal dan efektif bagi penerimaan negara melalui PNDP. Tidak hanya KPK, sebelumnya Presiden Jokowi Dodo juga meminta DPR segera menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang mengenai perampasan aset. Menurut Presiden, dalam membahas RUU Perampasan Aset, seharusnya respons DPR bisa secepat ketika merevisi undang-undang pilkada yang menuai polemik beberapa waktu lalu. Respon yang cepat adalah hal yang baik, sangat baik, dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain juga yang mendesak. Misalnya seperti rancangan undang-undang perampasan aset yang juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi di negara kita juga bisa segera diselesaikan oleh DPR. Menanggapi desakan itu, Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan komentar pendek soal RUU Perampasan Aset. Dia meminta publik untuk melihat nantinya usia sidang paripurna. Kita lihat nanti setelah DPR bersidang. Ya, cukup. Seperti diketahui hingga masa kerja berakhir, untuk anggota DPR RI 2019-2024, rancangan undang-undang RUU Perampasan Aset belum juga selesai. Padahal RUU Perampasan Aset sudah mulai disusun sejak era pemerintahan Presiden SBY tahun 2008. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, RUU Perampasan Aset, Hukum Adat, hingga Perlindungan Pekerja Rumah Tangga akan diusulkan masuk pada program legislasi nasional berikutnya. Dua undang-undang, itu perampasan aset dan hukum adat, memang belum pernah dibahas pada periode lalu. Kita akan masuk ke prolegnas untuk periode depan. Nah, khusus untuk PPRT, karena ini sudah ada tahapan yang jalan, itu dalam rangka menindaklanjuti, kita akan carry over pada periode depan. Itu sudah ada tahapan selanjutnya untuk kemudian masuk dalam tahap pembahasan demikian. Secara garis besar, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana atau PATP berisi aturan tentang perampasan atau penyitaan berbagai aset yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana. Negara berwenang merampas aset, baik itu berupa properti, kendaraan, maupun harta benda lain yang diperoleh secara ilegal atau melalui tindak pidana kejahatan, termasuk tindak korupsi. Tim Liputan, Kompas TV Saudara hingga masa kerja anggota DPR RI 2019 hingga 2024 berakhir, RUU Perampasan Aset belum juga disahkan. Padahal RUU ini sudah disusun sejak 2008 yang lalu di era Presiden SBY. RUU Perampasan Aset ini dianggap penting sebagai dasar hukum negara untuk merampas aset milik pelaku tindak kejahatan, terutama kejahatan korupsi. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, mengapa RUU ini lamban disahkan? Lalu sebenarnya seriuskah anggota DPR untuk membahas RUU ini? Pagi ini kita akan membahas dengan sejumlah narasumber melalui sambungan daring, diantaranya ada peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, sudah ada Bung Diki Anandia. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Diki. Selamat pagi Mbak Disti, Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Bu Yenti Garnasi, para pakar hukum tindak pidana pencucian uang TPPU. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Yenti. Selamat pagi, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Disti, Mas Adit, Mas Diki. Mas Diki, kami juga berusaha untuk mengundang anggota DPR sebenarnya Bu Yenti dan juga Bung Diki untuk membahas hal ini. Tapi nanti kita akan bergabung kemudian nanti dengan anggota DPR ya. Nanti kita lihat siapa yang kemudian untuk bisa berdiskusi soal RU perampasan aset yang tampaknya ini bisa dikatakan apa ya, Bung Diki? Kok seolah ogah-ogahan begitu ya? Padahal ini dari 2008 ini sudah diusulkan oleh di era Presiden SBY kala itu. ICW bagaimana melihat ini? Iya, tentu Mbak Disti sebelum kita masuk ke sana, kalau kita ngomongin soal urgensi kan kita perlu tentu tahu soal apa sih persoalannya, apa sih kondisi, situasi pemberantasan korupsi terutama ya di Indonesia saat ini. Memang kalau dilihat beberapa tahun terakhir berdasarkan catatan ICW, besarnya kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi itu tidak diikuti dengan optimalnya pengembalian aset hasil kejahatan. Misalnya saya ambil contoh pada tahun 2022 berdasarkan catatan ICW, sebesar Rp48,7 triliun itu tercatat sebagai kerugian keuangan negara. Tapi hanya 3,7 persen begitu ya, sorry, hanya 7,3 persen atau hanya 3,8 triliun yang berhasil kembali ke kas negara. Sehingga pembahasan, percepatan pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini seharusnya menjadi agenda prioritas begitu ya, setidaknya 100 hari pertama sejak DPR baru itu dilantik. Nah, sebetulnya Mbak Adisti kami juga melihat bahwa bola panas mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini juga tidak hanya bisa disematkan kepada DPR semata begitu ya. Karena Rancangan Undang-Undang ini kita tahu merupakan usulan dari pemerintah. Sehingga menjadi penting juga bagi pemerintah untuk memberikan dorongan yang berarti begitu ya, agar kemudian Rancangan Undang-Undang ini menjadi prioritas utama untuk dibahas. Sekalipun memang pada Mei 2023 lalu Presiden Jokowi sudah mengirimkan surat Presiden kepada DPR, akan tetapi itu kami menilai itu belum cukup begitu ya. Perlu ada dorongan yang berarti sama halnya seperti pemerintah mendorong Rancangan Undang-Undang Usulan Pemerintah lainnya seperti Omnibus Law lalu kemudian Minerba dan juga Rancangan Undang-Undang Kesehatan begitu ya. Nah, kenapa ini tidak didorong sekeras itu begitu? Nah, kami melihat bahwa masih ada cherry picking dari pemerintah dari soal dalam konteks itu, Mbak Adistin. Jadi Anda melihat ada unsur kesengajaan atau memang seperti apa tidak menjadikan ini sebagai prioritas padahal kita tahu di tahun 2022 ini sudah disetujui untuk masuk ke proleknas prioritas 2023? Ya, memang kalau dinilai dari setidaknya pada periode 2019-2024, baik itu dari pemerintah maupun DPR begitu ya, kami memang melihat bahwa sejak awal mereka tidak menunjukkan ada intensi baik begitu untuk mengesahkan produk legislasi yang mendukung upaya pemberantasan korupsi. Kita lihat justru sebaliknya begitu ya, ada banyak sekali produk legislasi yang justru kontraproduktif terhadap upaya pemberantasan korupsi. Sebut saja di awal 2019 baru saja mengesahkan revisi Undang-Undang KPK, kemudian pada tahun 2022 itu mengesahkan revisi Undang-Undang Pemasyarakatan yang kita tahu bahwa isi dan substansinya itu justru memberikan kemudahan termasuk diantaranya bagi terpidana kasus korupsi untuk mendapatkan remisi begitu ya, tapi justru begitu ya, beberapa produk legislasi dalam bentuk rancangan Undang-Undang itu tidak menjadi prioritas utama untuk dibahas. Selain RU perampasan aset, kita tentu tidak bisa lupa dengan rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Tunai yang juga punya spirit untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi. Jadi kami memang melihat bahwa periode 2019-2024, baik itu oleh DPR maupun pemerintah, tidak ada intensi sedikit pun untuk membahas atau merancang produk legislasi yang mendukung upaya pemberantasan korupsi, Mbak Disti. Oke, Meris memang kita mendengar ini tidak ada intensi dari pemerintah dan juga DPR khususnya untuk bisa benar-benar serius, kemudian memperhatikan soal Undang-Undang Pembatasan Aset ini, Bu Yenti. Iya, seperti yang disampaikan, bahkan saya dan beberapa teman itu terlibat intensi waktu itu ya, 2008 artinya apa? Mulai 2006 kita membahasnya, Mas ya, 2006-2008 itu kita sudah punya yang hampir jadilah. Pada waktu itu kita sudah sampai dengan ini aset recovery, ini mau diterjemahkan apa? Perampasan aset atau pemulihan aset, sudah sampai seperti itu, katanya semuanya sudah tinggal ini apa enaknya ya, gitu ya. Karena kadang-kadang kan judul itu penting juga untuk kita ya, nah itu. Jadi sebetulnya begini, kalau kita itu niat, negara kan harus niat adanya keinginan untuk tidak dikorup, untuk tidak ada korupsi. Dan itu Undang-Undang Pemberantasan Korupsi itu sudah diawali tahun 50, berapa ya, 56 ya, yang Undang-Undang dari Angkatan Darat itu kan. Artinya sudah sejak awal, ketika kita merdeka ternyata yang mengkhawatirkan itu yang akan mengganggu kita adalah korupsi. Maka adalah produk itu, produk untuk Pemberantasan Korupsi saat ini posisi kita di 34 angkanya. Itu turun dari 48 ya, 44 turun ke 34, 38, 34, artinya kita sudah sangat korup lah ya, kita sudah sangat korup. Nah, kita harus tahu tujuan Pemberantasan Korupsi itu untuk apa sih? Ya untuk kesejahteraan rakyat, karena korupsi itulah yang menghalangi rakyat sejahtera. Ya kan korupsi itu banyak, termasuk yang berkaitan dengan SDA dan sebagainya kan, bukan hanya sekedar pembangunan. Di mana sebetulnya SDA yang melimpah itu adalah menjadi hak rakyat untuk bisa menikmati dan bisa sejahtera. Nah, bagaimana caranya? Jadi pemikiran kita adalah menangkap koruptornya dan mengambil hasil kejahatannya. Itu tuh bukan masalah urgent dan tidak urgent, ya itu memang tujuan utamanya. Artinya, kita punya perangkat bagaimana menangkap pelakunya mengungkapkan. Kita punya undang-undang tindak pilihan korupsi, kita punya undang-undang peradilan korupsi, undang-undang pengadilan tipikor, kita punya LPSK. Itu semua adalah paketnya ya. Kemudian kita turun kita kepada, kita tidak hanya menangkap koruptornya, tapi kita juga harus memulihkan keadaan rakyat yang dirugikan, negara yang dirugikan karena korupsi, yaitu dengan undang-undang asiatrikavuri. Caranya bagaimana? Harus punya undang-undang TPPU. Begitu. Karena dalam antara undang-undang asiatrikavuri dan undang-undang TPPU itu sangat sejalan. Jadi ketika kita mempunyai perangkat undang-undang, kemudian ada lembaga yang melengkapi yaitu antara lain PPATK, kemudian kita langsung mau tidak mau waktu itu karena kita ada tekanan internasional yang kita harus punya undang-undang TPPU. Karena TPPU kan tidak hanya korupsi. Nah, ini kan melengkapi upaya kita untuk memberantas korupsi yaitu berkaitan dengan dirampas kembali. Yang masyarakat mengatakan bahwa dimiskinkan kembali dari hasil kejahatan yang dari uang rakyat yang harusnya menjadi haknya rakyat. Yaitu undang-undang asiatrikavuri. Di dalam undang-undang asiatrikavuri dan TPPU itu sejalan, karena di sana diatur mengenai mulai dari tracing aset. Itu gimana tracingnya? Itu harus sama dengan undang-undang TPPU. Setelah itu di sana membedakan antara aset forfeiture dan aset seizure. Aset forfeiture adalah proses-proses pada waktu penyitaan, pada waktu belum putusan pengadilan. Nanti kita akan berbicara tentang kewenangan pengadilan dalam hal pemutusan siapa yang mempunyai hak atas korupsi yang terbukti tadi, ya kan? Nah, dalam aset forfeiture tadi diatur mulai dari management asset. Jadi ketika di penyidikan, itu bagaimana? Nah, bagaimana diminagenya? Bagaimana pemdiminagenya? Apakah itu harus disimpan saja? Atau waktu itu ya kita sudah bicara. Atau di saat itu juga waktu penyidikan sudah dilelang. Jadi yang disimpan itu adalah uang hasil lelang. Itu ada risiko. Karena memang orang sudah terlibat indikasi adanya korupsi. Kemudian aset sharing. Uang-uang hasil korupsi nanti yang berkaitan dengan putusan pengadilan, mau kemana, gitu kan? Kembalikan kepada siapa. Tidak boleh kembalikan kepada negara begitu saja. Harus dikembalikan ini korupsinya di mana? Kalau ini korupsinya di PUPR, kembalikan ke Kementerian Negara Secure PUPR. Artinya apa? Kalau kembali ke keuangan negara lagi, rakyat yang tadinya harus menikmati adanya fasilitas berkaitan dengan pembangunan, jadi hilang. Kali kembali ke PUPR, kembali ke Kementerian Keuangan, bukan begitu. Itu nanti kalau kerjasama internasional ditolak. Karena hanya kembalikan negara. Mereka akan nanya, kembali ke mana? Karena ini korupsi apa? Kalau ini korupsi Bansos, misalnya ya, ya kembali kepada Kementerian Sosial. Namanya juga Recovery. Namanya juga Pemulihan. Nah ini waktu itu sudah dibahas kalau hanya sekedar perampasan. Nanti kembalinya kemana? Jadi kita juga ngatur gitu ya. Padahal itu sesimpel itu ya Bu Yenti ya. Itu kan merupakan konsekuensi ya. Ketika dalam arti kata Anda mengambil yang bukan haknya, ya itu konsekuensinya. Sebenarnya itu kan? Ya betul. Ya karena dengan haknya rakyat. Jadi pemulihan itu pun jangan asal, tolong adik-adik ini jangan asal kembalikan ke Kementerian Keuangan. Nanti untuk apa? Malah kita ribut lagi ya. Kita terus terang waktu itu kita curiga. Waktu mau pemilihan, mau pilkada apa, pemilu lah. Ini uang bahan sosial dalam rangka apa? Kan gitu kan? Ini uang dari mana? Kan gitu. Jadi kita memang dalam hal administrasi pengatur memanage uang yang masuk ke negara itu memang juga tidak bagus ya. Nah dan ada satu azaz di mana bahwa negara tidak boleh diuntungkan dari hasil kejahatan. Itu juga harus pegang erat ya. Dalam hal ini kita harus bedakan. Ini korupsi dari kementerian-kementerian. Dari hak-hak ciptaan dari kementerian itu apa? Diciptakan apa? Dicate apa dengan uang itu? Kembalikannya kepada itu. Bukan negara dalam artian Menteri Keuangan. Nah ini berarti kan rakyat itu ya kita harus edukasi. Ya rakyat itu jangan dibodoh-bodohin terus gitu loh. Ya udah, udah kembali. Tidak kembalikan. Apa sih yang menjadi tujuan waktu dibikinkan anggaran APBN-nya? APBN-nya itu harus bikin pasar. Harus bikin jembatan. Jadi jangan terus kembali ke menterian keuangan. Kemudian barang itu jadi mangkrak. Kan gitu ya. Artinya itu tidak ada pemulihan. Jadi waktu itu kita berbicara kalau hanya perampasan. Nanti hilang lagi. Belum lagi. Ada aset. Selain aset sharing itu ya. Nanti kita ada pembagian-pembagian. Ini harus difahami. Ketika uang hasil korupsi yang dikhawatirkan kan itu. Hasil korupsi di luar negeri sulit gitu. Enggak sulit. Kalau dengan TPPU menggunakan PPATK. PPATK sudah masuk Financial Action Tax Force members. Itu is okay. Tinggal kemampuannya. Nah tapi ada beberapa persyaratan untuk bantuan luar bantuan. Mutual Legal Assistance on Criminal Matters. Dalam hal ini adalah corruption. Itu adalah bahwa mereka uang yang ada di negara itu. Kita ada perbincangan internasional mau berapa persen. Karena negara itu tidak akan memberikan semuanya. Dan putusan pengadilan itu harus kembalikan ke negara SECU kementerian mana. Ini harus difahami dan harus ditaati. Itu yang membuat pelacakan internasional. Mutual Legal Assistance Asset di luar negeri itu. Tidak sulit itu karena kitanya bandel. Kitanya khawatirnya gak mau bikin. Saya khawatirnya gak mau bikin ini disengaja ya. Nah ini mudah-mudahan enggak ya. Tapi saya kan curiga ya. Karena kecewa sekali dari 2008. Kita ributkan dari 2006. Bahkan ya sebelumnya itu 2004. 2004 kita sudah bikin RANPK. 2004-2005 jadi sampai dengan 2005. Sebenarnya ini sudah dipersiapkan sudah lama begitu ya. 2005. 2005 dalam RANPK. Rencana aksi pemberantasan korupsi termasuk bikin asset recovery. Sampai dengan 2025 sudah running dari kemarin. Mana gitu loh. Anda melihat kalau dari Bung Diki sendiri Anda melihat benarkah tidak ada niat baik begitu ya. Untuk bisa on the track begitu ya. Ketika memang bukan lagi haknya. Kerugian negara memang sudah cukup besar. Ya dikembalikan begitu. Ya sebetulnya kalau kita melihat bahwa tadi ya berdasarkan catatan ICW bahwa besarnya kerugian keuangan negara dari tahun ke tahun tapi tidak diikuti dengan optimalnya pengembalian aset hasil kejahatan. Nah salah satu problemnya kan justru ada terletak pada substansi hukum yang ada saat ini begitu ya. Bahwa substansi hukum yang kita miliki saat ini baik itu rancangan undang-undang tindak pidana korupsi maupun undang-undang tindak pidana pencucian uang itu belum cukup bisa dimaksimalkan oleh penegak hukum begitu ya. Nah maka dari itu menjadi wajar jika kemudian publik mendorong pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Karena ada dua setidaknya keuntungan ketika Indonesia gitu ya aparat penegak hukum itu dibekali dengan undang-undang perampasan aset. Pertama tentu kalau kita melihat bahwa proses hukum perampasan aset itu tidak bergantung pada kepedadaan pelaku. Jadi walaupun pelaku melarikan diri begitu ya atau bahkan meninggal dunia kondisi itu sama sekali tidak mempengaruhi penanganan perkara yang sedang berlangsung terutama menyangkut terkait dengan asetnya. Lalu kemudian yang kedua Mbak Disti proses hukum acara perampasan aset itu jauh lebih cepat daripada jalur pidana biasa. Karena kan dia menggunakan mekanisme inrem begitu ya bukan melakukan pembuktian terhadap kesalahan pelakunya. Jadi tahapannya itu tidak seperti dakwaan, eksepsi, pembuktian, tuntutan pelado sampai putusan begitu ya yang memakan waktu panjang. Jadi kalau misalnya pihak yang terkait dengan asetnya itu tidak sepakat dengan putusan pengadilan maka dia juga tidak bisa melakukan banding tapi langsung loncat ke proses kasasi gitu. Jadi memang prosesnya lebih cepat sehingga itu juga berdampak kepada memitigasi resiko mengenai turunnya aset yang disita oleh negara gitu. Nah dua hal ini yang kemudian setidaknya begitu ya menjadi keunggulan daripada rancangan undang-undang perampasan aset Mbak Disti. Oke sebelum ini sebenarnya beberapa hari yang lalu saya sempat berdialog juga dengan beberapa anggota. Ada dua anggota Dewan yang kemudian baru dilantik. Mereka juga sempat memfokuskan soal adanya undang-undang perampasan aset ini Bu Yenti. Tapi yang kemudian mereka garis bawahi harus ada dibenahi dulu nih soal pasal-pasalnya karena ada potensi untuk kriminalisasi. Nah apakah betul kemudian inilah yang kemudian menjadi ketakutan Senayan adanya potensi kriminalisasi di sana atau seperti apa Bu Yenti? Bukan potensi kriminalisasi ya. Aset recovery terutama yang disampaikan Mas Diki tadi berkaitan dengan non-confiction base ya. Bahwa dalam satu saat itu kita akan berhadapan pada situasi misalnya meninggal dunia ya. Apakah itu tersangka apakah terdakwa meninggal dunia. Itu sebetulnya sejak sekarang pun sudah dibilang bahwa apakah perdakwa adalah hal terdakwa meninggal dunia kasus terjalan. Tapi nanti putusan yang dijatuhkan adalah hanya putusan perampasan. Kan gitu ya artinya tidak ada lagi perampasan kemerdekaan tapi hanya harta. Sebetulnya kan filosofinya sudah ada sejak awal. Tapi sekarang ini karena ini adalah konsensus internasional dan kita sudah menandatangani dan sudah mengesahkan ratifikasi UNCAC 2003 yang diratifikasi 2006. Kita kan harusnya fakta sunsar vanda. Kita sebagai negara yang mau dihargai oleh negara lain ya patulah itu bikin kan gitu. Tidak ada kriminalisasi. Hanya di sana justru ditambahkan kekuatan dalam hal ada sesuatu yang mentok gitu ya. Misalnya meninggal dunia atau ada putusan-putusan yang putusan-putusan onselah atau putusan tidak terbukti tetapi nyata-nyata kerugian negara muncul. Maka kita akan melakukan suatu gugatan terhadap harta kekayaan yang terindikasi korupsi tersebut. Jadi ada indikasi bahwa ada harta kekayaan yang tidak sesuai dengan apapun pengakuannya dan sebagainya. Maka ada non-confection base itu sudah lama di beberapa negara. Jadi negara dalam hal ini adalah penyidik dan penuntut umum menggugat ke pengadilan umum untuk menggugat bahwa barang ini bisa disita oleh negara. Karena terindikasi dengan korupsi. Saya kira yang ditakutkan adalah itu. Yang takut siapa? Yang takut adalah kalau mereka korupsi dan belum terungkap korupsinya. Atau kita akan melindungi orang-orang yang korupsi yang belum tersentuh dan sedang menyembunyikan uangnya. Itu kalau memang DPR itu betul-betul perwakilan rakyat bukan di antara mereka nanti lihat saja. Yang bicarakan rakyat biasa dulu gitu. Jangan yang lewat perwakilan yang 580 orang itu. Jadi di sini juga kita kecewa ya ketika kita menginginkan sesuatu mereka nanti dulu lihat dulu. Tapi ketika mereka akan datang, akan sampai kepada DPR, mereka sangat ingin. Mereka di sana kenapa? Ya karena partisipasi masyarakat mencoblos itu kan. Ini kan tidak adil seperti ini. Nah ini hal-hal seperti ini, ya setelah ini negara mau dianggap punya peradaban yang baik atau tidak gitu ya. Nah itu saya kira yang paling ditakutkan Mas Diki adalah itu. Karena dalam hal ini kan tidak ada daluarsa. Kapanpun sepanjang itu hasil korupsi dan dia tidak bisa membuktikan secara terbalik bahwa itu bukan dari hasil kejahatan, rampas. Ya kan itu. Itu yang dikawatirkan itu. Sebenarnya kata kuncinya begini ya Bu Yanti, kalau bersih kenapa harus risih? Begitu kan? Betul. Iya. Kalau tidak bersih ya itu hak rakyat harus kita, negara dalamnya penegak hukumnya yang ada undang-undangnya, harus menjalankan amanahnya, rampas. Itu karena memang bukan miliknya. Bagaimana mungkin bukan miliknya harus dipertahankan. Ini yang mempertahankan siapa? Hanya segelintir orang. Yang menderita adalah hampir 260 juta mungkin ya. Oke. Jadi ya begitu, kalau memang bersih kenapa harus risih? Dan inilah yang kemudian kita tunggu bisa dikatakan gebrakan dari anggota Dewan yang baru. Apalagi banyak juga anggota Dewan yang muka-mukanya adalah muka-muka baru. Yang seharusnya masih fresh, masih bersih. Begitulah yang bisa dikatakan seperti itu. Ketika menerima warisan dari 2019 ke 2024 ini yang tampaknya kok kayaknya takut-takut nih ya. Masih ogah-ogahan untuk disentuh. Salah satunya ya ini tadi yang kita sorotin adalah soal RUU perampasan aset. Nanti kita juga masih akan menunggu anggota Dewan yang akan juga speak up soal ini. Bu Yenti, Bung Diki, tetap bersama kami. Usai jeda kami kembali di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih sudah masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara kita masih membahas soal bagaimana warisan dari periode anggota Dewan terdahulu 2019 ke 2024. Ini ada warisan yang belum tuntas. Salah satunya adalah revisi Undang-Undang Perampasan Aset yang kita harapkan, kita dorong juga. Ini bisa segera dituntaskan dan di-clearkan. Supaya jangan ada lagi kemudian ketika tindakan kejahatan itu tidak mau kemudian dirampas asetnya. Dari hasil tindak kejahatan tersebut. Masih bersama saya ada Bu Yenti, kemudian ada Bung Diki dari ICW, serta anggota DPR dari fraksi Partai Golkar, Bung Abraham Serijaya. Bung Abraham, selamat pagi Bung Abraham. Selamat pagi Mbak. Saya masih ingat betul beberapa hari yang lalu kita juga masih membahas soal ini bersama dengan Mbak Hilary Brigita Lasut. Soal RUU Perampasan Aset yang bisa dikatakan jadi warisan yang belum tuntas. Nah, Anda sebagai anggota Dewan yang baru saja dilantik soal RUU Perampasan Aset ini, apa yang bisa Anda akan upayakan untuk RUU Perampasan Aset ini? Karena baik dari ICW, kemudian Bu Yenti, sebenarnya RUU Perampasan Aset ini sudah dirancang, sudah dibicarakan, sudah dibahas bahkan ya Bu Yenti ya. Dari 2008-2004 bahkan Bu Yenti sempat mengatakan, 2008 berarti di arahnya Presiden SBY, Bung Abraham. Ya, mungkin ini pendapat saya pribadi ya, karena saya belum ditempatkan di komisi dalam partai saya, jadi ini pendapat saya pribadi sebagai anggota DPR dan juga sebagai orang yang melakukan penelitian terhadap RUU Perampasan Aset, karena ini kebetulan dari disertasi saya. Jadi, pertama-tama kita harus lihat dulu RUU Perampasan Aset ini sebagai alat untuk penjaraan atau sebagai aset recovery. Itu dulu. Nah, dari disitu kita melihat RUU Perampasan Aset yang sekarang beredar, yang ada sekarang. RUU Perampasan yang ada sekarang ini menurut saya pribadi, dengan keadaan yang sekarang ya, tidak bisa disahkan. Harus dibahas dulu. Kenapa saya tidak setuju untuk disahkan? Karena RUU Perampasan Aset yang terjadi sekarang ini sifatnya masih general, tidak spesifik terhadap tindak bidana korupsi. Jadi, yang saya dorong adalah RUU Perampasan Aset ini harus dimasukkan ke dalam Undang-Undang Tindak Bindana Korupsi. Jadi, solusinya adalah merevisi Undang-Undang Tindak Bindana Korupsi dengan memasukkan perampasan aset di dalamnya. Tapi kalau, maaf Bunga Bram, saya potong. Pasal 5 ayat 2 ini mengatakan aset yang dirampas adalah aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal-usul perolehannya. Betul. Artinya apa? Pendapatan yang diperoleh secara ilegal. Pendapatan yang diperoleh secara ilegal itu bukan selalu tindak bidana korupsi. Bisa juga dengan penggelapan, bisa juga dengan penadahan, dan lain-lain. Dan kenapa kok ini harus spesifik tindak bidana korupsi? Jangan sampai nanti pasal ini menjadi pasal yang menyandara banyak orang. Karena penegakan hukum di Indonesia ini belum sempurna. Kita harus akui itu. Nah, kita nggak mau sampai ini akan menjadikan ketidakadilan di masyarakat. Spesifikasi yang seperti apa yang menurut Anda harus lebih didetailkan lagi? Soal perampasan aset. Jangan sampai kemudian ini bisa berpotensi untuk dikriminalisasi atau mengkriminalisasi begitu? Ya, maksud saya yang harus ditebalkan di sana adalah tindak bidana, bukan hanya tindak bidana, tapi tindak bidana korupsi. Nah, tapi cuma kalau misalnya ini terkait dengan formil tindak bidana korupsi, kan tidak mungkin dibuat undang-undang sendiri. Harusnya ini masuk ke dalam undang-undang tipikor, di dalam undang-undang tindak bidana korupsi itu sendiri. Apakah saya sepakat? Saya sepakat. Demi aset recovery, demi pengembalian kerugian negara, saya sepakat. Ya, kita harus dimasukkan RU perampasan aset ke dalam undang-undang tidak bidana korupsi. Ya, itu kira-kira dari saya, Mbak. Bu Yenti, Anda sepertinya sudah senyum-senyum, ingin sekali menanggapi pernyataan dari Bung Abraham. Ya, maaf, maaf, Mas Abraham. Dulu, waktu 2008, kita sudah selesai itu memang hanya untuk tindak bidana korupsi, justru begitu. Ya, karena yang ada itu. Tapi dengan kita lamban-lamban, kita sudah ketinggalan kalau tindak bidana korupsi saja. Maka muncullah internasional sudah mengatakan bahwa undang-undang aset recovery yang sekarang ini harusnya all of kinds of economic crimes untuk semua hasil kejahatan yang sesuai dengan TPPU masing-masing negara. Jadi, dulu begitu. Dan saya kira kalau, ini pandangan saya ya, mohon maaf. Kalau kita undang-undang korupsi dulu itu malah-malah rugi. Nanti kita harus bikin dua kali justru karena awalnya hanya tidak bidana korupsi, kemudian difikirkan di negara-negara lain itu sangat bagus. Maka kemudian itu diberlakukan bukan saja untuk tindak pidana korupsi lagi, tapi untuk semuanya sesuai dengan TPPU-nya negara tersebut. Artinya apa? Kita memang sudah ketinggalan kereta. Kita berwacana terus sehingga wacana internasional menjadi acuan kita sudah berubah. Ini kejadiannya seperti itu. Karena kita ya maaf saja, kita sibuk berpolitik saja dan eksekutif. Kita lupa bahwa tugas dari yudikatif yang antara lain adalah dalam hal memberantas masalah korupsi ini adalah ini bukan sesuatu yang belum. Bukan ketika asset recovery belum segera dibuat, sebetulnya itu kita boleh mengatakan itu kita tidak berbicara undang pemberantasan korupsi dengan serius. Kenapa? Karena hilirnya itu tidaklah dijaga, tidak ada, jadi tolak. Padahal tujuan utamanya pada akhirnya itu adalah asset recovery kalau untuk masyarakat. Kalau untuk masyarakat memang penjeraan gitu ya. Jadi tapi yang disampaikan oleh Mas Abraham tadi betul, undang-undang tipikor juga harus diperbaiki. Bukan diperbaiki, ini adalah amanat ketika kita sudah meratifikasi, yaitu membuat illicit enrichment dan trading influence. Terutama illicit enrichment itu adalah yang tadi untuk antara lain, bagaimana membuktikan secara terbalik orang-orang yang mempunyai harta kekayaan yang tidak sesuai dengan profilnya dia. Lagi kita menguatkan ketika ada putusan onselah, jadi putusan dia melakukan tindak pidana tapi bukan tindak pidana korupsi. Misalnya gitu ya, yang kejadian misalnya di BACUK gitu kan. Oke, mungkin masalah apa yang lain, tetapi ini ada harta kekayaan yang sudah disita. Itu dilakukan penyitaan atau tidak terbukti, tapi nyata-nyata keuangan yang sudah dirugikan itu juga harus disita. Nah, ini hal-hal ini yang membuat kita lebih kuat. Belum lagi nanti manajemen aset itu tadi ya, supaya aset-aset itu tidak terkelola dengan baik, tidak turun nilainya dan tidak hilang Mas Diki. Beberapa kali kan hilang dalam penyitaan ini siapa yang bertanggung jawab gitu. Jadi banyak hal yang keuntungan yang kita dapatkan itu menjadi hilang. Yang rakyat ya, saya bukan dari perwakilan rakyat, saya langsung rakyatnya ya. Yang rakyat kecewa dengan wakilnya yang mempunyai pandangan yang berbeda terhadap kesedihan, terhadap rakyat yang dikorban, yang tidak jadi serjahtera, tetapi yang mewakili itu tidak sesuai dengan suara orang yang menderita. Nah, yang diperjuangkan kan penderitaan rakyat. Jadi dengarkan dong rakyat berbicara dengan dalam hal ini ya. Saya dari aspek ilmiahnya ya, Mas Diki dari bagaimana lembaga, ya NGO itu kan penting sekali dalam undang-undang korupsi, undang-undang semua bagaimana public participation itu sangat penting. Dan diwakili oleh para NGO itu. Jadi hal-hal ini yang memang, dan jangan khawatir kita tidak akan main asal-asalan. Semuanya hasil terindikasi dengan adanya bukti-bukti yang cukup gitu ya. Dan harus ada pembuktian secara terbalik juga ya. Intinya sekarang kita harus pada integritas bahwa ini kita membela kepentingan rakyat. Harta negara yang ada pada orang-orang tertentu yang tidak punya hak. Itu yang harus kita perjuangkan kembalikan ke rakyat. Itu harusnya seperti itu. Silahkan, Bung Abraham. Ya, jadi gini. Bu, itu bagus sekali. Memang betul, Internasional sudah mengakui seperti itu. Tetapi perbedaannya adalah yang kenapa tidak bisa disamakan antara dunia internasional dengan Indonesia adalah penegakan hukum di Indonesia ini belum seperti di luar negeri. Ini problem utamanya, realitasnya. Dan saya sendiri juga sebagai praktisi, saya belum jadi anggota DPR juga sebagai advokat. Ini akan sangat berbahaya untuk masyarakat pada umumnya. Bahkan ini bisa nanti restoratif justice ini akan dipakai untuk bukan untuk mengembalikan kerugian, tapi untuk memeras orang dengan adanya RUU perampasan aset ini. Ini bahaya sekali. Jadi ini harus dibahas secara... Berbahayanya dari sisi mana, Bung Abraham? Ini nanti bisa dijadikan alat untuk memeras orang untuk pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menerapkan RUU perampasan aset karena sifatnya secara umum. Ini yang kita hindari. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang disampaikan Bu Yanti itu juga betul terkait dengan penyimpanan barang sitaan. Penyimpanan barang sitaan di Indonesia ini mohon maaf, berantakan. Berantakan sekali. Jadi memang ada, rumah penyimpanannya itu ada sebetulnya. Tapi kelihatannya anggarannya juga tidak begitu besar. Bahkan ada di beberapa wilayah aset yang disita itu dipakai. Barangnya bisa jalan sendiri. Ini yang menjadi problem. Yang seperti kita ketahui kemarin sempat rame di Sultra ya nggak salah. Ada alat-alat berat yang disita. Pada waktu dicek alatnya nggak ada. Dipakai untuk nambang. Nah ini kan jadi masalah. Padahal tujuan kita menyita itu adalah untuk aset recovery. Jadi harusnya seperti apa untuk bisa mengobati rasa kekecewaan yang sudah lama dari Bu Yanti dan juga mewakili rakyat begitu. Menurut saya pribadi yang harus dilakukan adalah setelah aset tersebut disita itu bisa dipinjam pakaikan kepada orang yang berkepentingan. Contoh, misal contoh ini. Ada rumah yang disita. Kalau rumah disita terus nggak dirawat, pasti rusak. Nah gimana caranya supaya nggak rusak? Kita pinjam pakaikan kepada orang tersebut yang menjadi tersangka atau terdakwa. Atau terpidana tersebut kita jadikan, kita pinjam pakaikan ke dia. Nah kenapa kok dipinjam pakaikan? Dengan dipinjam pakaikan, aset tersebut dia tidak bisa alihkan. Dia tidak bisa jual ke orang lain, dia tidak bisa pindah tangankan ke orang lain. Asetnya tetap aman. Tapi dalam waktu yang bersamaan, asetnya tidak rusak. Oke. Oke. Bu Diki, ketika melihat atau mendengar penjelasan dari Bu Abraham, masihkah Anda optimis warisan revisi Undang-Undang Perampasan Aset ini akan bisa-bisa serius untuk bisa direalisasikan? Ataukah nanti akan ada win-win solution-nya? Ya, saya 11-12 ya dengan penjelasan Bu Yenti bahwa kami di ICW tentu sangat menyayangkan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Abraham gitu ya. Bahwa Undang-Undang Tipikor harus direvisi itu satu hal. Kami juga sepakat gitu. Tapi bukan berarti begitu ya. Substansi daripada Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset harus masuk dalam revisi Undang-Undang Tipikor sehingga Rancangan Undang-Undang Perampasan Asetnya tidak dibahas itu juga menurut kami keliru. Ya justru bagus kalau misalnya... Saya nggak bilang nggak dibahas Mas. Harus dibahas justru dibahas dengan benar, dengan detail. Saya nggak bilang dibahas. Karena saya ini salah satu yang mendukung. Ini sebagai tambahannya, disertasi perampasan aset yang saya buat itu jauh lebih sadis daripada RU Perampasan Aset yang ada sekarang. Saya menawarkan solusi di mana saat seseorang jadi tersangka, seluruh asetnya harus disita. Bukan hanya yang diduga tindak binatang koluswi, tapi seluruh asetnya harus disita. Istilahnya dimiskinkan begitu ya? Bukan dimiskinkan, di status kuokan. Di status kuokan supaya barang-barang ini nggak kabur. Itu disertasi saya. Jadi saya bukan menolak Undang-Undang Perampasan Aset. Saya ingin Undang-Undang Perampasan Aset ini tidak menjadi bola liar. Jadi kenapa kok ini harus dibahas secara detail? Itu yang saya tawarkan. Ini harus dibahas secara detail, Bung Diki? Ya, kalau tadi disampaikan bahwa ini harus dibahas secara detail, terus disampaikan beberapa tadi ya, bahwa kenapa kemudian rancangan ini belum juga dibahas, karena ada potensi kriminalisasi di situ. Saya kira itu alasannya mengada-mengada gitu ya. Karena ya, bahas dulu aja gitu, apa namanya dalam proses pembahasan. Tentu kami mengharapkan juga soal adanya konsep meaningful participation dalam proses pembahasan produk legislasi, termasuk diantaranya rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Supaya kekhawatiran dari Mas Abraham atau beberapa anggota DPR mengenai soal indikasi kriminalisasi, itu kita bisa rasionalisasi bareng-bareng di situ. Sehingga yang kita dorong itu adalah bukan proses percepatan pengesahan Undang-Undangnya, tapi proses pembahasannya dulu aja. Karena pada prinsipnya produk legislasi yang baik itu tidak diukur seberapa cepat dia disahkan, tapi seberapa berkualitas proses pembahasannya begitu. Oke, saya setanggapin sedikit, Pak. Oke. Pertama, saya nggak bisa mengkomentari terkait anggota DPR yang lama, karena saya barusan jadi anggota DPR tiga hari, Mas. Saya tiga hari jadi anggota DPR. Dan belum ditempatkan lagi ya di komisi berapa? Belum ditempatkan di komisi berapa. Belum ditempatkan di komisi tiga. Saya sebagai anak muda dan mengajak anak muda yang lain, kita pastikan itu untuk dibahas secara detail. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Masnya ini adalah advokat atau bukan? Praktisi hukum bukan? Bukan ya? Oke, saya ini praktisi hukum, Mas. Saya pernah melihat kriminalisasi, bukan kriminalisasi sih, tindak pidana kriminal antara pihak A dan pihak B yang sebetulnya itu tindak pidananya itu terkait dengan kontak fisik. Oke. Karena mereka minta kerugian imaterial dan takut menjadikan tersangka antara pihak perlapor dan telapor hanya karena kontak fisik. Itu permintaan damanya di angka 18 miliar, Mas. Oke. Nah, ini jadi problem. Ini harus dibenahi. Saya sudah pernah melihat hal-hal seperti ini. Oke. Yang terjadi di masyarakat. Bagaimana dengan RU perampasan aset kalau misalnya sifatnya general? Bagaimana kalau ini menimpa keluarganya, Masnya sendiri? Dan diperas sama orang. Bukan penegak hukum loh yang meras. Tapi orang pelapor. Karena di sini lawannya bukan negara. Kalau misalnya dendam korupsi, lawannya adalah negara. Oke. Tapi kalau misalnya tidak dendam umum, lawannya adalah orang lain. Oke. Jadi paling tidak ini harus segera dibahas, didetailkan dulu. Didetailkan, betul. Benar-benar didetailkan dulu, di on the track-kan dulu begitu ya. Kalau menurut Anda ya, Bung Abraham. Terakhir, Bu Yenti. Singkat saja. Ya, Mas Abraham. Apa yang Mas Abraham katakan tadi bahwa dipakai, ternyata dipakai, dibaran. Kebetulan saya juga ikut di dalam merubasan ini bagaimana. CW tahu. Saya terlibat itu sejak 2015 ya. Justru Mas, yang Mas Abraham sampaikan tadi, itu akan diatasi dengan Undang-Undang Aset Rikawuri. Ya, itu justru. Apa yang jadi problem ini, Aset Rikawuri akan mengatur siapa. Apakah mau disimpan, ataukah mau ini termasuk saya mengusulkan agar esolonisasi kepala rubasan itu dinaikkan. Ini enggak kan, anggarannya. Jadi, saya sudah banyak. Kalau tadi Mas Abraham mengatakan disertasinya adalah Aset Rikawuri, kliatnya 12 tahun atau 15 tahun yang lalu, saya adalah salah satu penguji untuk S3 yang disertasinya Aset Rikawuri. Jadi, dari kampus, ya saya tahulah permasalahan justru ini ya Mas. Tolong dibawa ke teman-teman Anda di sana yang hanya mewakili kami bahwa sekarang tidak bisa lagi Undang-Undang Aset Rikawuri itu masuk di Undang-Undang Korupsi. Karena sistem kita sejak awal tidak. Bahkan Undang-Undang Korupsi pun di negara lain itu adalah masuk TPPU-nya dalam Undang-Undang Korupsi dan Aset Rikawuri. Kita sudah sejak awal mengambil langkah, kan ada model law on Anti-Corruption Act-nya. Itu semua masing-masing kita sudah mengambil sikap seperti itu bahwa Undang-Undangnya di luar. Dan tadi Mas Abraham minta maaf ya, saya juga ya sering ke pengadilan dan juga sering ke DPR juga. Insya Allah kita nanti ketemu ya saya di DPR, itu sudah lama. Tidak ada Mas itu yang namanya kita bermasalah di internasional bahwa pemberantasan korupsi Indonesia itu bermasalah, tidak. Undang-Undangnya ada yang bermasalah adalah penagak hukumnya yang kadang-kadang justru diintervensi oleh orang-orang dari eksekutif maupun dari legislatif. Itu yang terjadi seperti itu. Banyak sekali masalah hukum tapi ada intervensi kepentingan politik. Ini yang Anda sebagai anak muda, ini loh keadaannya gitu. Ini keadaannya seperti itu, masuk ke rimbaraya yang luar biasa itu nanti. Dan kita berharap pada Mas Abraham yang masih sangat muda dan sudah mewakili kami, itu tolong. Jadi tolong itu keadaannya. Kami yang di bawah ini, ICW itu memang mungkin harus lebih sering juga ke pengadilan ya dek. Jadi supaya katanya Anda kan nggak ke pengadilan gitu ya. Itu akan tahu betul permasalahannya bagaimana koruptifnya terjadi ketika ada penegakan hukum. Itu terjadi lagi korupsi di situ. Itu meminimalisasi korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang berwenang menangani aset hasil korupsi itu yang akan dieliminir dengan Undang-Undang Asset Recovery ini. Insya Allah semua negara kok itu hampir sudah menjadi waktu tahun 2003. Langsung saya ingin semua, itu artinya apa? Semua, hampir semua negara di dunia setuju. Termasuk Asset Recovery harus digahulukan. Oke, baik. Baik sekali. Niatnya semuanya sebenarnya baik begitu ya. Bung Abraham, Bung Diki, Bung Yenti begitu ya. Untuk bisa kemudian mengembalikan lagi kerugian yang negara sudah derita begitu. Dalam arti kata juga rakyat begitu ya Bung Abraham. Dan harapan besar kita tentu saja kita gantungkan kepada Bung Abraham dan juga beberapa anggota Dewan lainnya. Apalagi Bung Abraham ini baru saja dilantik baru 3 hari bahkan komisinya belum tahu akan ditempatkan di mana. Tapi paling tidak banyak sekali harapan-harapan besar dari rakyat begitu ya. Untuk bisa nantinya di 2024-2029 ini apa yang belum bisa terselesaikan bisa segera terselesaikan di periode Anda. Terima kasih Bung Abraham, Bung Yenti, Bung Diki telah bergabung bersama kami. Selamat pagi Bapak dan juga Bung Yenti. Assalamualaikum, sehat selalu semuanya.